Partai Koalisi Pengusung Calon Gubernur Maluku Utara nomor urut 4 resmi menyepakati Shirley Joanda, istri almarhum Benny Laos, untuk menggantikan posisi suaminya sebagai calon gubernur. Keputusan ini diambil setelah musibah kebakaran speedboat Bella 72 di Pulau Taliabu yang menewaskan Benny Laos. Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor 4 M. Rahmi Husen mengungkapkan delapan pimpinan partai koalisi sepakat untuk mendorong Shirley Joanda menggantikan posisi suaminya. Kesepakatan ini diputuskan dalam rapat di Posko Utama Kelurahan Tanah Tinggi, Ternate. Rapat hari ini menghasilkan keputusan bulat dari pimpinan partai koalisi. Kami sepakat mendorong ibu Shirley Joanda untuk menggantikan posisi Benny Laos, kata Rahmi, Minggu 13 September 2024. Ia menambahkan langkah selanjutnya adalah berkomunikasi langsung dengan Shirley Joanda yang saat ini berada di Jakarta untuk memastikan kesediaannya menggantikan suaminya dalam contestasi pilkada.